Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Meloksi Yaturi. Di Youtube channel saya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan usaha di masa-masa sulit ini di tengah COVID-19, agar kita tetap produktif dan menghasilkan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas LTI 45. Di situasi sekarang ini, LTI 45 drop dan cukup banyak yang di atas 20% dan ini bisa kita manfaatkan sebagai suatu peluang buat kita berinvestasi. Buat rekan-rekan yang belum punya rekening investasi di pusat saham, bisa mendaftar, ada banyak rekening sekuritas yang bisa Anda manfaatkan, ada mandiri sekuritas, ada juga BCA sekuritas, dan yang lainnya cukup gampang bisa mendaftar secara online, jadi tidak perlu harus datang ke banknya. Ini akan kita manfaatkan dan bisa menjadi sumber pendapatan kita setelah ekonomi pulih, setelah pandemi COVID-19 pulih. Tentunya dengan menggunakan dana tebungan yang Anda punya. Oke, saksikan terus dan jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya terlebih dahulu untuk menjelaskan sebetulnya apa yang dimaksud dengan LQ45 atau istilah LQ45 ini apa sih? Kan seperti itu buat teman-teman yang belum mengetahui. Itu sebetulnya adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Jadi ada 45 saham yang di menurut BI, perusahaan EPEC Indonesia, adalah saham-saham terbaik atau blueprintnya saham di Indonesia. Ini adalah beberapa contoh saja. Ini beberapa contoh nanti yang akan kita bahas. Saya ambil mungkin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, sebagai contoh buat teman-teman, untuk memanfaatkan, untuk mendapatkan kapital gain atau keuntungan di tengah kondisi LQ45 ini yang menurun. Kita masuk saja sebagai contoh, kita coba klik di sini. Di perdagangan terakhir, Anda bisa lihat di sini, bank BN itu di Rp3.830. Perdagangan terakhir itu hari Jumat ya, tanggal 29 Mei. Sekarang dia Rp3.830. harga untuk satu lembar saham. Oke, kita bisa bandingkan ketika dengan di akhir atau awal Januari 2020. Kita coba lihat dailynya. Kita scroll ke bawah. Coba cari mulai dari 2 Januari ya. Oke, ini dia. Teman-teman bisa lihat di tanggal 2 Januari, di sini. Ini 2 Januari. Harga per lembarnya di Rp7.775. Coba Anda bandingkan dengan harga sekarang. Ini yang ada di atas, Rp3.830. Artinya ada sekitar 51%. 51% menurun jika dibandingkan dengan harga di awal Januari. Dan ini bisa Anda manfaatkan buat teman-teman yang mau menabung saham sebagai tabungan ya. Karena ini LK45 ini hampir bisa dipastikan nanti ketika ekonomi pulih. Ini akan cepat pulihnya, cepat berkembangnya, cepat kembali kepada harga saham yang stabil ya. Kita bisa lihat juga di sini. Kalau tidak ada kondisi pandemi, mungkin dia akan tetap di angka Rp7.000an ya. Kita lihat dia berkurang semenjak di Maret. Maret dia sudah mulai turun, turun. Sampai terus menurun. Sampai tanggal 29 di perdagangan terakhir. Ini menjadi sebuah peluang buat kita memanfaatkan kondisi saham saat ini. Kita bisa lihat yang lain juga. Kita coba beralih ke bank mandiri yang ini. Kita coba lihat. Untuk saat ini berada di Rp4.470.000an. Kita lihat dailynya. Kita coba scroll ke bawah. Oke, kita ambil mulai dari awal Januari 2020 aja ya. Oke, di sini. Anda bisa lihat di sini. Di sini. Pada Januari, tanggal 2 di angka Rp7.750.000an. Coba dibandingkan dengan saat ini di angka Rp4.470.000an. Atau mengalami penurunan sebanyak 42%. Ini peluang yang sangat bagus juga. Karena ini salah satu bank BWM yang terpercaya juga. Dan ketika nanti pandemi berakhir, saya mempunyai prediksi maka ini akan cepat untuk pulih kembali. Jadi, ini bisa kita manfaatkan untuk peluang saham juga. Kita coba ke BRI. Oke, buat teman-teman mungkin bisa saya jelaskan juga. Kalau kita mau beli itu gimana sih caranya? Kalau mau beli itu biasanya kita tentunya sudah punya rekening ya. Dan punya saldo juga tentunya. Kalau misalnya mau beli, tinggal di sini ada tombol buy. Kita coba ini, buy. Ini adalah kita masukkan yang menjadi pin. Setiap orang mempunyai password ya. Ini bisa dimasukkan. Misalnya saya coba ya. Oke, artinya harganya di Rp. 29.50. Kalau misalnya Anda beli satu lot. Satu lot itu berarti satu lembar saham ya. Satu lot artinya satu lembar saham. Eh, sorry. Satu lot itu artinya 100 lembar saham. Satu lot, 100 lembar saham. Artinya kalau Anda beli satu lot, harganya Rp. 295.000. Oke, itu sebagai contoh aja. Gak apa-apa, sedikit menceng dari pembahasan hari ini. Kita kembali lagi. Ke bank BRI. Di perdagangan terakhir, atau harga saat ini, tanggal 29 ya. Terakhir perdagangan di Rp. 2950. Kita coba lihat daily-nya. Kita coba scroll ke bawah. Di awal Januari 2020. Kita coba cari tanggal 2. Oke, ini Anda bisa lihat tanggal 2 di sini. Bank Mandiri berada di angka Rp. 4.410. Rp. 4.410. Coba kita lihat untuk saat ini, harganya di angka Rp. 2950. Artinya, ada penurunan sekitar 33 persen. Cukup. Banyak juga penurunan persentasenya. Kita coba lihat contoh yang lain ya. Ini saya ambil beberapa contoh aja ya. Ini kita coba lihat Astra International. Kita coba lihat daily-nya. Terakhir dia di Rp. 4770. Kita coba lihat di awal Januari. Di tanggal 2 Januari di sini. Dia berada di, sorry. Januari masih ke bawah. Di tanggal 2 Januari di Rp. 6875. Untuk saat ini berada di angka Rp. 4770. Artinya turun sekitar Rp. 2105. Atau di angka Rp. 4770. Atau mengalami penurunan sebesar 31 persen. Cukup banyak juga. Ini sangat menjanjikan. Kita coba lihat yang lain. Kita coba lihat Indofood. Indofood ini juga salah satu saham langganan ya. Ini yang merah ini artinya di perdagangan terakhir dia menurun ya. Kalau yang tadi warnanya Apa namanya Di Biru tadi itu Artinya Positif ya. Di terakhir dia di Rp. 8150. Kita coba scroll ke bawah. Di Januari 2020. Kita coba lihat. Di tanggal 2 Dia di angka Rp. 11.150. Sedangkan saat ini berada di Angka Rp. 8.150. Artinya ada penurunan sekitar 27 persen. Lumayan cukup banyak juga. Kita coba lihat yang lain. Kita coba lihat MNC. Ini juga menurun di penjualan terakhir. Dia terakhirnya di Ada di angka Rp. 850 ya. Pendagangan terakhir kita coba lihat Di Awal Januari 2020. Di awal Januari 2020. Ini di tanggal 2 Dia berada di angka Rp. 1625. Untuk saat ini Rp. 850. Berarti Ini sekitar Rp. 48 persen. Mengalami penurunan sekitar Rp. 48 persen. Cukup banyak ini Bisa jadi satu peluang juga. Kita coba lihat yang lain. Coba sempurna. Ini juga Salah satu Favorit. Favorit kepala Trader. Di terakhir dia 1940. Coba lihat daily-nya. Kita coba scroll Ke awal Januari. Di tanggal Dia di angka Rp. 2.090. Untuk sekarang ada Rp. 1.940. Artinya ada penurunan sekitar Rp. 150. Atau kurang lebih Rp. 7 persen. Cukup kuat ya. Di tengah pandemi Menurunnya hanya sekitar Rp. 7 persen. Mungkin karena Tidak terpengaruh banyak. Karena mungkin produknya Meskipun di tengah pandemi Tetap Tidak berpengaruh signifikan Di pasar. Kita coba lihat Sebagai contoh terakhir Ini juga Poppen Indonesia. Kita coba lihat Ini juga salah satu Favorit juga ini. Cukup sering diperdagangkan. Perdagangkan Perdagangkan terakhir Dia Positif Terakhir di Rp. 5.775 Coba kita lihat D-nya Di awal Januari Tanggal 2 Dia di angka Rp. 6.575 Untuk saat ini Di Rp. 5.775 Artinya ada penurunan Sekitar Rp. 800 poin Sekitar 12% Jika dibandingkan Dengan yang lain Ini tidak terlalu banyak Jika dibandingkan Dengan saham-saham BNI Dan beri yang tadi Semoga penjelasan ini Bisa memberikan Pengetahuan baru Buat teman-teman sekalian Itu dia teman-teman Bagaimana cara Berinvestasi Di tengah COVID-19 ini Semoga menjadi Informasi yang bermanfaat Buat teman-teman Bisa melakukan Semua investasi Tidak perlu Dengan nilai yang banyak Tapi Bisa menjadi Menguntungkan Setelah COVID-19 berakhir Dan bisa menjadi Sumber pendapatan Pasif kita Artinya Oke Itu saja dari saya Dan jangan lupa Di like Subscribe Dan juga diaktifkan Tombol loncengnya Dan satu lagi Kalau keluar rumah Jangan lupa Pakai masker Dan seri-sering Kecitakan Agar tetap sehat Dan terhindar Dari pandemi COVID-19 Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih